Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau mereview dua pisau Tramontina pisau daging ini ada dua model bulnos dan model strike kira-kira yang paling enak ini pilih yang mana ya Coba kita review satu persatu nah dimulai dari yang ini ini Tramontina dibuat di Brazil bahannya ini Hai Stain free high carbon disini Hai agak kurang jelas ada pantulan cahayanya Hai pisau ini sudah menjadi andalan para jagal dan juru disembelih Hai karena kualitasnya yang lumayan harganya juga murah ada sertifikasi NSF juga ini berarti bilahnya juga sudah higienis dan layak untuk dibuat untuk makanan untuk yang bulnos ini bentuknya ini ya nosnya di depan besar di depan Hai jadi terlihat seperti eh bentuk golok Hai gagah ya kalau yang bulnos ini kalau gagangnya ada seperti apa ya seperti grip gripnya kalau saya rasa jangan lakukan seperti raket ini dia buat ini kesat ya bukan seperti raket Hai apa ya Hai pokoknya ini sangat menggrip ini jadi saya rasa nggak perlu tambahan lilitan grip raket itu Hai nah coba kita ukur kalau di keterangannya panjangnya 12 in mungkuni dari sini dari ujung nah pas ya pas 30 cm ini di depan ini lebar Coba hampir 5 cm ya kurang lebih 5 cm ini kokoh sangat kokoh ini sangat enak ini untuk motong daging juga enak yang penting enggak dibuat bacok tulang atau cacah tulang kalau yang kedua ini modelnya strike atau lurus kalau yang ini bilahnya agak berbeda ya dengan yang bulnos kalau yang bulnos satin kalau yang ini nah tuh mirror tuh bisa untuk ngaca tuh kelihatan nah bisa untuk ngaca ini bahannya eh ini aco inok ekspesial mungkin ini ekspesial ini mungkin bahasa dari Brazil bahan dari Brazil atau gimana kurang tahu ini juga ada sertifikat NSF nya sehingga aman untuk makanan tentunya food grade made in Brazil kalau yang bentuk seperti ini ini masih enggak ada yang KW Insyaallah semuanya ori sama yang bentuknya bulnos yang KW itu rata-rata model pisau 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 dapur nah kalau yang ini gripnya eh kaset juga sama seperti yang ini kalau ini seperti bintik-bintik kalau ini kebawah sebenarnya udah banyak yang mereview pisau ini banyak juga yang menggunakan cuman saya penasaran ini ada dua mau saya coba yang mana yang paling enak dipakai sebelumnya saya juga punya tapi tapi sudah saya ganti handle udah saya modifikasi bentuknya seperti ini ini penyimpanan saya kurang kurang benar ya tuh catnya jadi rusak sudah saya ganti gagang dan saya kasih sarung di teman saya di Surabaya Nah tuh pasador jadi lebih lebih ganteng lagi sebenarnya kalau yang seperti ini juga malah lebih higienis ya pastinya kalau kayu masuk ke RPH modern tidak diperbolehkan yang diperbolehkan seperti yang ini harganya murah jadi di andalan beberapa teman saya di RPH Malang dan RPH Surabaya mungkin di RPH-RPH lain juga banyak yang pakai pisau ini sudah jadi andalan ada yang bilang katanya ini pisaunya lembek Wah sebenarnya mungkin gimana ya kalau menurut saya kalau menurut saya enggak lembek sih lihat ya nggak lembek sih itu kokoh Insyaallah cuman kalau di kalau disentil ini suaranya beda sama yang kayu jadi ngetering sama tidaknya itu kemungkinan bisa bisa dipengaruhi dengan gagangnya nih lihat tuh seperti plat plat apa itu Seng sama ini beda tuh tak 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 kayaknya ini kalau yang kayu ting 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 seperti plat Seng tahun lalu Alhamdulillah ini sudah sudah saya tes hasilnya sangat memuaskan ini nambah-nambah lagi cuman mau saya bandingkan sama yang bulnos karena belum pernah pakai ya sekalian beli dua mungkin teman-teman ini bisa jadi referensi kalau yang strike modelnya lurus kalau yang lurus itu bisa memaksimalkan panjang bilah jadi 30 cm dari sini untuk dorong itu sampai kena semua apalagi sapi-sapi besar kalau gaya dorong yang ditekan mungkin paling tepat yang bulnos ya model bulnos ada yang dorong terus ini punggungnya ditekan nah terus kalau ini mungkin eh cocok ya karena di sini agak bengkok ke atas jadi tang buat eh pembatas tangan ini enak cuman tetap hati-hati tetap pakai sarung anti sayet takutnya kalau gaya dorong tangannya taruh di sini bisa terbalik tangannya yang malah yang kena yang kena sayat malah ngeri nanti waduh bisa kena jahitan itu bisa dijahit Hai sekilas pisau dari ini pisau dari Brazil ini eh saya rasa melebihi ekspetasinya dari ketajamannya dari kualitasnya dari harganya kalau untuk penggunaan dibanding pisau-pisau yang lain seperti Victorinox eh FD terus apalagi ya Hai dan kawan-kawannya lah Insyaallah pisau ini sangat cukup kalau mau gengsi mah ya pasti pisau-pisau yang lebih mahal dari ini kalau ada yang murah untuk penggunaan ya mungkin bisa pilih pisau ini kalau model Hai sembelih ada yang bulnos ada yang pasador atau strek lurus ini ada juga yang ee cimeter cuman saya kurang kurang suka yang model cimeter kalau untuk gaya tarik Insyaallah enak juga yang penting kalau pisau panjang ini jangan sampai yang dibawah itu enggak ada eh apa ya tempat penampungan darah kalau kalau tanah itu biasanya ditangkul dulu biar biar ada stand untuk gaya tarik kalau di eh apa di lantai semen mending kepalanya didongakan ke atas terus pakai gaya dorong jadi dua pisau ini mau gaya dorong gaya tarik Insyaallah bisa sesuai pengaplikasiannya saja yang penting kalau saran saya eh baru beli eh mending di asa ulang aja kemarin pas beli saya rasa kurang untuk seles kertas saja udah udah macet ini sudah saya asa ulang Hai cuman ngikutin matanya saja melebar ke dikit mungkin eh satu mili atau dua mili Hai kalau kata teman saya di RPH teman RPH Surabaya itu bilang sebenarnya pisau sembelih itu cukup menghaluskan eh apa matabilanya saja yang sini enggak perlu dibikin apa itu flat karena perata-rata pisau sembelih itu HRC nya cuma 56 jadi ini memang di setting mudah digunakan dan mudah-mudah di asah jadi peng kalau di lapangan cukup pakai honing aja nggak perlu pakai batu Insyaallah pakai honing entah Victorino entah honing Tramontina nya sendiri Insyaallah sudah bisa mengembalikan ketajamannya jadi pisau yang bagus itu menurut saya bukan yang kuat berapa ribu sapi tapi semua itu tergantung yang yang memakai kalau yang memakai bisa mantannya bisa ngasahnya bisa Insyaallah berapa sapi pun Insyaallah bisa untuknya beli Hai mungkin 50 sapi tapi enggak dipengennya 50 sapi tapi enggak bisa perawatannya ya mantannya sama aja kalau pisau sembel kalau pisau pabrikan mungkin di RPH ya senjatanya ya kalau senjata pisau harus ada honing atau sarpenin kalau enggak ada itu mungkin enggak bisa ya kan di lapangan enggak tahu entah kondisi bilahnya nanti meleot atau gumpal kecuali kalau memang gumpal ya harus di asa ulang kalau hanya meleot aja mungkin bisa diluruskan dengan honing atau sarpenin ini sudah saya asa ulang sekarang kita lihat ketajamannya enak banget tuh alis enak banget coba kita stropping ya kita stropping ini harus banget tuh lembut lembut banget enak ini enggak sampai setengah jam ini kalau yang satu bilah ini enggak sampai setengah jam kok mulai dari membuka matanya sampai finisi jadi teman-teman yang mungkin keterbatasan pengasahan bisa untuk belajar-belajar juga yang penting hati-hati kalau namanya pisau pabrikan nanti kalau ada lecetnya bisa sayangnya disayangkan bisa dikasih lakban atau gimana dilindungi dulu coba yang ini yang ini juga sama lembut banget nih tuh lembut Hai sangat enak enak banget kita coba di plastik Asia Hai di asa gampang dipakai juga enak sudah jadi primadona temen-temen jagal entah jagal tahunan atau jagal RPH banyak udah yang pakai ini kalau sepengetahuan saya yang paling banyak pakai itu ya RPH-RPH modern yang disitu menekankan apa ya Higienis harus food grade gitu Hai nah ini Hai barangkali temen-temen yang masih bingung mau pilih yang bulnos atau yang strike pasador nih yang strike bilahnya lurus bisa memanfaatkan yang panjang eh bilahnya paling saya rasa paling cocok kalau 30 cm gaya dorong kalau yang ini bisanya gagah modelnya seperti eh golok seperti golok ini saya nambah lagi sebenarnya yang dulu pakai ini saya sudah sudah saya kasih Nah tuh Jogopati hai 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 sudah saya ganti handle handle nya juga cakep ya tuh ini karya teman saya teman di Surabaya mungkin kalau ada yang mau ganti gagang bisa bikin saya lak saja nanti saya kasih nomor teman saya jabri aja langsung sebenarnya ada yang sarung PVC aja ada juga yang kydex tapi dulu saya keterbatasan dana jadi pilih yang PVC nah ini ada juga ya sarungnya ini ya Nah kalau yang ini saya pakaiin sarung kulit sarungnya juga cakep tuh tebel banget nah tuh sangat tebel Hai sangat cocok banget nih makin gagah ini ditaruh di gasper atau ikat pinggang atau diselipkan di eh sepatu boot yang ini juga nah nih ada sarung kulitnya barangkali teman-teman yang minat juga bisa juga bisa hubungin saya nanti nomor WhatsAppnya saya kasih di deskripsi dan saya kasih di video juga nanti deskripsi enak tinggal klik nanti langsung menuju ke ZWA jadi nggak perlu nyimpan nomornya kalau nggak mau ribet nah seperti ini ya sarungnya tebel banget tuh nah Hai sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat mohon maaf ada apabila ada kesalahan kata bila taufiq walidah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai